Sebuah toko emas di Pasar Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu Dini hari 16 November di Bobol, Maling. Perhiasan emas sebanyak 4 kg senilai 2 miliar yang disimpan dalam berangkas di bawah kabur pelaku, berikut uang 10 juta rupiah. Toko emas yang berada di lantai dasar Pasar Sunter tersebut diketahui dimasuki Maling ketika busawir 26 tahun pemilik toko emas ingin membuka tokonya. Korban kemudian curiga melihat kunci gembok di rolling door sudah tidak ada. Ketika rolling door dibuka, berangkas sudah dalam kondisi rusak diduga menggunakan linggis. Pertugas setelah menerima laporan segera datang ke lokasi, kemudian melakukan oleh TKP dengan melibatkan anjing pelacak dari Polda Metro Jaya. Sementara beberapa sekuriti Pasar Sunter yang bertugas di malam kejadian dibawa bertugas untuk dimintai keterangannya. Pria asal Padang yang sudah 5 tahun berdagang perhiasan emas itu menduga tokonya dibobol sekitar pukul 2.30 dini hari. Pasalnya, pada malam tersebut digelar panggung hiburan dangdut di halaman parkir Pasar Sunter. Korban menduga pelaku membobol tokonya setelah acara hiburan berakhir yang biasanya selesai pada tengah malam. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung dan Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!